Intro Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama saya mohon maaf tidak dapat hadir langsung di dalam konferensi ini Tetapi ada beberapa pokok pikiran yang ingin saya bagi Saya sampaikan dalam kesempatan ini Mudah-mudahan bisa berguna untuk memicu diskusi di dalam konferensi ini Tema yang diangkat oleh penitia adalah soal paradoks Sosial budaya di dalam kehidupan modern kita Dan saya kira itu memang adalah gejala yang sangat menonjol belakangan ini Kita melihat di dalam beberapa tahun belakangan Ada peningkatan yang cukup pesat di dalam pengertian ekspresi budaya Dan juga munculnya berbagai gerakan Yang meningkatkan kesalahan secara religius di berbagai konteks masyarakat Tetapi peningkatan ini tidak dengan sendirinya Kemudian menghasilkan harmoni sosial Bahkan sebaliknya kita melihat bahwa Meningkatnya berbagai macam ekspresi budaya Juga politik identitas dan seterusnya itu Kerap kali melahirkan apa yang kebalikan dari yang diharapkan Sering kali muncul konflik, ketegangan Dan semua ini tentu menimbulkan pertanyaan Mengapa di satu sisi kita melihat ada olah rasa yang semakin kuat Tetapi pada saat bersamaan justru muncul kompartemen-kompartemen Kantong-kantong di dalam masyarakat yang seolah terpisah satu sama lain Jadi itu tentu pertanyaan besar Dan saya kira di dalam ilmu sosial dan juga kajian budaya Banyak orang kemudian melihat ini sebagai gejala paradoks dari modernitas Kita hidup di satu dunia modern yang semakin terfragmentasi Jadi walaupun perkembangan teknologi membantu kita untuk mengakses dunia Membuat hidup menjadi lebih mudah Tetapi pada saat bersamaan sebetulnya kita justru mengalami modernitas itu Dengan cara yang sangat terpisah-pisah Bukan sebagai kesatuan masyarakat Dan keterpisahan ini yang kemudian menciptakan fragmentasi Dan fragmentasi ketika diperkuat di dalam proses sosial, ekonomi, politik Menciptakan kantong-kantong yang saling terpisah Dan itu saya kira bukan hanya gejala di Indonesia, di seluruh dunia Kita melihat kecerungan atau gejala yang sama Dan intinya sebetulnya bahwa perkembangan yang begitu cepat Dipahami, ditangkap, ditanggapi dengan cara yang berbeda-beda pula Dan selama tidak ada kesatuan Pengalaman seperti itu Maka tali pengikat yang ada di dalam masyarakat juga semakin Longgar Dan ini saya kira adalah problematik yang ingin dijawab di dalam konferensi ini Dan saya ingin sedikit memberi kurun pikiran mengenai tema ini Dengan melihat perlunya sebuah platform Dimana perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat Bisa dikomunikasikan secara efektif Dengan tujuan untuk membuat atau membangun kebudayaan yang inklusif Dan platform seperti ini yang saya kira saat ini sangat diperlukan Dan platform seperti ini akan memperlakukan Perbedaan bukan sebagai penghalang Tapi justru sebagai titik tolak untuk mencari persamaan-persamaan Dan dalam prakteknya di masa lalu Kita sudah, kita punya banyak sekali sebetulnya modal sosial Yang pelan-pelan merosot karena kehidupan modern tadi Tapi menurut temat saya ini cukup berguna ya Kalau sekaliannya kita menengok kembali kepada pengalaman masa lalu Tapi diangkat dengan bantuan teknologi digital, teknologi komunikasi, informatika, dan seterusnya Dan inisiatif seperti ini sebetulnya sudah mulai banyak dilakukan oleh berbagai pihak Dan tinggal saja sekarang kita melihat ya Proliferasinya, kemungkinan pengembangannya sehingga betul-betul bisa menjadi satu kesatuan yang solid Dan baru-baru ini diperlangsung Pekan Kebudayaan Nasional Dari tanggal 7 sampai 13 Oktober 2019 Dan dari kementerian kami memandang ini juga sebagai sebuah platform interaksi Jadi bukan hanya penyelenggaraan sebuah festival Tapi juga sebuah ruang bersama bagi publik Untuk saling mengenal, saling melihat perbedaan yang ada di antara kita Tapi di dalam bahasa kebudayaan Dan saya kira itu adalah pengalaman yang sangat menarik Khususnya untuk anak-anak muda Mulai dari usia SD Yang kemudian mendapat pengalaman langsung melihat mengalami perbedaan Tetapi di dalam konteks kerangka kebudayaan Dan suasana yang muncul di dalam Pekan Kebudayaan Nasional Itu saya kira sangat menarik Dan mungkin bisa menjadi dasar kita untuk membayangkan platform yang tadi saya sebutkan Karena respons masyarakat umumnya adalah dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi Jadi perbedaan tidak ditanggapi dengan reaksi menutup diri, mengisolasi Tapi justru dengan keinginan untuk mengenal lebih jauh Apa-apa yang kelihatannya berbeda atau dianggap berbeda Dan itu saya kira satu kualitas yang oleh kita hari ini sangat-sangat diperlukan Jadi ketika menghadapi perbedaan kita tidak kemudian menutup diri dari perbedaan itu Tetapi justru perusaha memahami lebih jauh Semakin kita mengenal, semakin besar kemungkinannya kita akan mencari atau mendapatkan titik temu Di antara perbedaan-perbedaan itu Dan titik temu inilah adalah bekal kita untuk mencari kesamaan-kesamaan Dan ini tentu memerlukan usaha bersama dari kita semua Dan saya kira yang hadir dalam konferensi ini punya pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai itu Dan tentu saya juga berharap bahwa berbagai macam praktek baik yang selama ini dilakukan Bisa dikomunikasikan kepada satu sama lain Dan mudah-mudahan diskusinya bisa juga berlanjut untuk membayangkan platform kerjasama di antara berbagai unsur Sehingga terbentuk kebudayaan inklusif ke depan Terakhir, ingin saya sampaikan bahwa ini bukan satu gejala yang hanya dialami oleh Indonesia Sebetulnya ini adalah kecundungan global Dan di banyak tempat sebetulnya dampak dari paradoks modernitas ini Sangat jauh dari apa yang kita alami sekarang gitu ya Konflik yang sangat berdarah Perang, kekerasan dan banyak sekali gejala-gejala lain Dan saya kira Indonesia di dalam hal ini mungkin justru bisa membantu membuat dunia paham Bagaimana semestinya kita mengelola perbedaan Kita hidup dalam satu masyarakat yang terdiri atas begitu banyak kelompok linguistik Tersebar di 17.000 pulau dengan pengalaman historis yang sangat bervariasi, sangat beragam Tapi toh sampai hari ini kita membuktikan Bahwa terlepas dari semua perbedaan itu Kita bisa bersatu Dan saya kira secara filosofis Para pendiri republik sudah meletakkan dasar-dasar yang sangat solid Kita di zaman sekarang ini, di generasi sekarang ini Tentu punya tugas untuk merawat itu Dengan berbagai macam institusi sosial ekonomi politik yang kita miliki Dan pengalaman selama 74 tahun merdeka ini Menurut hemat saya adalah sesuatu yang sangat berharga Dan mungkin juga akan berguna bagi masyarakat di belahan dunia yang lain Yang tengah menghadapi problem hidup bersama di tengah perbedaan Dan tentu adalah hal yang baik Jika kita di Indonesia ini bisa membagi pengalaman itu Dan saya berharap nanti hasil dari konferensi ini Yang saya tahu akan diterbitkan dalam sebuah jurnal yang sudah diindeks oleh Skopus Sehingga bisa menjangkau halayak yang lebih jauh lagi Jadi itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini Terima kasih sekali atas undangannya Dan mohon maaf tidak dapat hadir langsung Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan untuk memberi gambaran konkret bagaimana suasana di dalam pekan kebudayaan nasional Saya juga ingin membagi video yang berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton